Saudara belasan kendaraan yang masuk jalur Transjakarta di daerah Senen Jakarta Pusat terjaring Razia. Kendaraan yang melanggar lalu lintas ini pun langsung diberikan sanksi tilang manual. Pengendaraan motor ini putar balik melawan arah menghindari polisi yang menggelar Razia di jalur bus Transjakarta di Jalan Salimbaraya, Senen Jakarta Pusat. Mereka juga menyuruh pengendaraan motor lain agar putar balik agar terhindar dari tilang manual. Tidak peduli aksi mereka membahayakan pengendaraan lain, para pemotor yang melanggar lalu lintas ini tetap nekat melawan arah. Jumlah pelanggar dan aparat kepolisian yang tidak seimbang membuat polisi kewalahan dan membiarkan pemotor melawan arah. Tapi bagi mobil dan kendaraan umum yang di-stop polisi langsung ditilang karena masuk jalur Transjakarta. Dalam Razia yang digelar Rabu Siang ini ada belasan kendaraan yang ditilang polisi. Ini kegiatan rutin Pak. Pokoknya kita dari petugas Satgas Jalur Maswe tetap penindakan arahan dari pimpinan kita. Kita untuk hari ini aja Pak, ini sudah ada tiga buku. Tiga buku berarti 15 pelanggar. 15 pelanggar untuk hari ini. Polisi meminta agar seluruh pengendara tidak lagi masuk jalur Transjakarta. Selain agar tidak ditilang, masuk jalur Transjakarta bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.